Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Penolakan para pedagang nonpangan di pasar Sentra Antasari untuk tutup selama PSBB Jidit 2 di respon Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang langsung menemui mereka. Kedati belum menemui kesepakatan evaluasi aturan akan dilakukan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menemui pedagang dan pekerja toko nonpangan di pasar Sentra Antasari kami siang. Pertemuan membahas kesepakatan terkait penolakan tutup dari para pedagang selama masa PSBB Jidit 2. Kedati mendapat penjelasan dari Wali Kota alasan menutup usaha nonpangan selama PSBB, para pedagang tetap ngotot menolak lantaran momen Ramadan dan lebaran jadi ladang meraih rezeki. Kalo asingan itu apa? Kalo asingan sendiri dengan kondisi saat ini tetap memaksakan buka itu bagaimana? Ini masalah banget, nepot. Kali kuasa, kali buka, masih belum buka aja gitu dah Pak. Jadi masih rapat lagi. Masih ada apa lagi Pak yang kena ada keputusan ini masih Pak. Jadi pedagang menolak lah nih Pak? Kada menolak Pak. Menolak, kada juga membaiknya. Kada juga membaiknya, kita ngomong apa ya. Supaya kami ngomong apa ya Pak. Kalo mintaan permintaan karyawan dan pedagangnya apa sih Pak? Permintaan buka. Buka, kalau bisa buka Pak. Kalo alang-alangnya sudah menjelang hari raya. Mbah hari raya aja ditutup. Mbah hari raya aja menutup. Nah, sebab pesampatannya kan. Nah, kayak karyawan-karyawan kami sudah dapet THR, sudah dapet jabat kesian ini nyamun sampai ini ditutup. Nah, kan harapan kami ini pada karyaraya nih memang diharap dalam mana ini ginsungi. Meski sudah ada kelonggaran aturan tutup dari 14 hari menjadi hanya 3 hari saja, Ibnu Sina tetap akan mengevaluasi pembatasan usaha nonpangan selama PSBB. Kita mengikuti arahan pemerintah kota untuk tutup selama 3 hari. Jadi waktu kami mengevaluasi setelah 3 hari. Apakah efektif atau bagaimana? Nah, jadi mungkin sehari ini setelah 3 hari pelaksanaan, kita akan mengevaluasi. Apakah dituliskan? Ataukah para pedagang misalnya menerima saja? Artinya tutup sampai dengan selesai. Penutupan usaha nonpangan diterbitkan pemerintah kota untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan itu ditentang pedagang dan pekerja toko. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINews melaporkan.